Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri bersama gue Dini Jadi hari ini gue akan coba mengabulkan sebuah request dari viewer ataupun subscriber di channel ini Yaitu untuk rekomendasi parfum-parfum unisex atau parfum-parfum yang aromanya itu bisa dipakai cowok ataupun cewek yang ada di koleksiku Jadi yang kali ini yang akan aku sharing kepada kalian adalah parfum-parfum yang aroma unisex menurut aku Di koleksiku yang harganya di bawah 60.000 rupiah Di sini ada beberapa parfum, lumayan banyak yang aku punya Jadi aku akan review secara cepat aja Karena beberapa di antaranya tuh ada yang videonya sebenarnya full reviewnya udah pernah aku bikin Jadi kalau misalnya kalian penasaran parfum apa aja, please nonton videonya sampai habis ya Buat kamu yang baru ganggu di channel ini, aku ucapkan selamat datang, perkenalkan aku Dini Aku suka membahas uangnya, jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut Pastikan kamu sudah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru Oke, jadi di sini tuh ada 9 buah parfum yang pengen aku bahas 8 di antaranya udah pernah aku bahas full reviewnya di videoku yang lainnya Dan ada satu yang belum pernah aku bahas sama sekali Di sini akan aku bahas Oke, jadi aku sendiri sebenarnya berpemahaman bahwa Sebenarnya wangi apapun itu sah-sah aja mau dipakai sama cewek ataupun cowok gitu ya Jadi bilang mungkin hampir semua parfum bisa dikatakan unisex Tapi memang ada beberapa parfum yang kesan maskulinnya tuh lebih kental Atau kesan yang menimbulkan femininnya tuh lebih kental Sehingga rasa-rasanya mungkin untuk dihidung kebanyakan orang tuh akan lebih segmented gitu Yang lebih ke arah feminin biasanya lebih condong akan dipilih oleh cewek untuk dipakai Sedangkan yang wanginya lebih ke arah maskulin biasanya lebih condong ke arah cowok yang akan pakai Nah, di sini aku mencoba memilih beberapa di antara koleksiku yang Aku rasa ini wanginya tidak ada sisi feminin yang terlalu menonjol Ataupun sisi maskulin yang terlalu menonjol juga Jadi ini masih yang kategorinya tuh tengah-tengah gitu Jadi bisa banget dipakai cewek ataupun bisa banget dipakai cowok Apa aja itu? Ini adalah parfum yang baru terakhir kali aku bahas Maurice Travel Edition Yang satu yang Paris dan satu lagi yang Hokkaido Ini pastinya keduanya ini menurut aku punya wangi yang unisex gitu ya Untuk kalian yang udah nonton videoku yang ini mungkin kalian udah tau Tapi ini merupakan salah satu dari parfum di koleksiku yang wangi-wanginya tuh bisa banget dipakai cowok dan cewek Dengan harga yang sangat terjangkau cuma Rp22.000 untuk Rp50.000 Dan ini odepafang gitu ya Yang satu ini wanginya lebih ke arah lembut-lembut bedak gitu Sedangkan yang Paris ini wanginya lebih ke arah fruity floral yang lebih manis Lebih ke arah manis fresh gitu Jadi tinggal disesuaikan saja sama selera Tapi yang pasti kalau misalnya kalian pengen pake barengan sama kakak atau adik atau saudara kalian yang berbeda jenis kelamin Itu bisa banget kalian pake beli satu untuk berdua gitu Apalagi untuk kalian yang masih remaja-remaja yang uang sakunya masih terbatas Kalau misalnya kalian belum nonton videonya yang ini atau pengen tau lebih lanjut Kalian bisa klik aja link yang ada di atas sini atau nanti aku cantumkan juga di description box Untuk parfum kedua yang harganya beda-beda tipis sama Morris tadi, Morris yang travel edition tadi Disini yang aku punya adalah Evangeline, ini Evangeline yang edisi Budiak Aku punya yang Capricorn gitu ya Ini juga Ode Pafang 50 mili Harganya kalau gak salah gak nyampe 20 ribuan Iya, kalau aku gak salah aku beli Dan ini wanginya Lebih ke fresh yang maski juga Lembut tapi ada kesan-kesan fruity juga ada Fresh yang ke arah fruity asem-asem Tapi ada maskinya juga, ini wanginya enak banget Ini juga bikin nagih, dicium gitu Dan ini tuh menurut aku oke banget bisa dipakai untuk anak remaja Mulai dari usia remaja maksudnya Dan ini ketahanannya juga lumayan oke Aku udah pernah bikin review lengkapnya dari parfum ini di videoku yang disini Atau aku akan taruh juga di linknya di description box Ini adalah Evangeline Capricorn Lanjut di parfum berikutnya yang aku punya Ini ada Pucel, Pucel yang Audacity Lepafang Ini juga 50 mili dengan botol yang sangat keren kayak gini Sebenernya mereka hariannya ada 3 untuk yang Audacity Tapi menurutku yang paling unisex atau paling bisa banget dipakai cowok ataupun cewek Itu yang Ascendant ini Kenapa? Karena wanginya ini bener-bener fresh sampois gitu ya Wangi fresh-fresh kayak wangi sampo Kayak wangi sampo clear aku selalu bilang seperti itu Dan ini tuh bisa banget dipakai untuk cowok ataupun cewek Jadi gak ada kesan yang terlalu manis kayak buat biasanya dipakai untuk cewek gitu Ataupun wangi-wangi yang terlalu maskulin gitu Enggak juga Jadi ini memang bener-bener wanginya tuh lebih ke arah fresh yang unisex gitu loh Bisa dipakai cowok ataupun cewek Kalau kalian mau tahu review lengkapnya aku akan cantumkan juga linknya di atas Ataupun di description box oke Oke parfum di bawah 60 ribu yang wanginya unisex lainnya adalah beberapa parfum dari Miniso yang aku punya disini Ini untuk serinya Gift of Plan gitu ya Aku punya 3 disini Tiga-tiganya menurut aku bener-bener wanginya adalah wangi-wangi unisex Disini ada yang Moonlit Field Terus ada yang Dawn Gardenia Dan ada yang Sunlit Rice Field gitu Nah diantara ketiganya ini menurutku yang tipikal yang bener-bener unisex itu yang dua ini nih Yang Dawn Gardenia dan juga yang Moonlit Field Ini dua-duanya wanginya bener-bener Wangi yang seger gitu ya Seger, green gitu ya Terutama yang Dawn Gardenia ini wanginya bener-bener wangi Kayak di daunan yang di kebun-kebun gitu Dan fresh Ada wangi citrusnya juga yang kenceng Ini Moonlit Field pun juga mirip-mirip kayak gitu Cuman ini wanginya lebih ke arah green yang aromatik Yang wah pokoknya ini dua-duanya bikin nagih dan bener-bener enak dan unik-unik banget Bahkan yang Dawn Gardenia ini tuh katanya Jupe dari salah satu parfum Hermes yang Unjardang Surlenil Kalau nggak salah namanya Dan aku bener-bener suka sama keduanya ini Ini bisa banget dipakai cowok ataupun cewek Tapi memang aku-akui ini ketahanannya nggak begitu oke gitu Karena ini tipikal parfum-parfum fresh gitu Tapi untuk dipakai sehari-hari Buat kalian yang pengen wanginya tetap tercium mewah Tapi dengan harga parfum yang low budget Dan tipenya ini unisex Kalian bisa cobain keduanya Yang satu lagi ini yang Sunlit Rice Field Ini juga sebenarnya unisex Tapi memang menurut aku nih yang lebih condong ke arah maskulin sedikit gitu Karena ini wanginya lebih ke spices gitu Rempah-rempah yang Lebih ke arah powdery Rempah-rempah yang mirip kayak biasanya dipakai di parfum-parfum cowok Tapi tetap masih bisa dibilang ini tuh wanginya unisex menurut aku Jadi cewek-cewek kayak aku pun juga bisa banget pake ini Kalau mau tau review lengkapnya mengenai ketiga parfum ini Aku juga udah pernah ngebahas videonya Di videoku yang udah agak lama banget sebenernya Linknya aku taruh aja disini Ataupun di description box ya Oke lanjut parfum unisex lainnya Yang harganya masih di bawah Rp60.000 Ini aku beli Bonjour Green Tea ini dengan harga Rp55.000 Semoga harganya belum naik ya Ini tuh adalah wangi yang seperti namanya Namanya Green Tea Dan ini tuh sebenarnya wanginya fresh Fresh yang menenangkan Seperti wangi Green Tea gitu Yang kalau misalnya kita pernah sniff Wangi-wangi permen Green Tea Yang kayak ke arah-keara situ tuh Ini tuh kurang lebih tuh mirip kayak gitu Jadi Green Tea Tapi bukan Green Tea yang soft atau lembut Ini Green Tea yang cukup Cukup apa ya Bisa dibilang cukup tajem Karena dia ada wangi yang sesitrusan Atau fruity-nya juga disini Setauku Ini salah satu wangi yang bisa banget dipake cowok Ataupun cewek menurutku Yang si Green Tea ini Karena wanginya fresh Terus unisex juga Gak terlalu manis ke arah cewek Terus juga gak terlalu maskulin gitu Enggak Ini tuh bener-bener bisa dipake cewek cowok Dan dari usia remaja pun udah bisa banget dipake Parfum ini gitu Sama seperti yang lainnya Ini udah pernah aku bahas juga di videoku sebelumnya Lihat aja link yang ada di description box Atau di atas sini Oke Oke parfum terakhir disini Yang di bawah 60 ribu Dan aromanya unisex Menurut aku Ini adalah sebuah parfum Yang aku belum pernah bahas Namanya adalah Dark Night dari Premier Beauty Atau Premier Beauty gitu ya Ini tuh Kenapa aku gak pernah bahas parfum ini Karena jujur aja aku sendiri Secara pribadi gak terlalu suka sama parfum ini Kenapa Nanti aku jelaskan Jadi Premier Beauty itu biasanya Beberapa parfum yang aku punya itu Inspired ya Jadi kayak Dia ngedup dari parfum-parfum Branded Atau parfum-parfum designer Yang udah nge-top Duluan Yang harganya juga mahal Nah tapi yang ini Setelah aku ini Yang versi original dari mereka gitu Jadi Gak ngedup dari mana-mana Makanya waktu itu aku penasaran Untuk beli ini Tapi ternyata Setelah aku cobain Aku tuh kurang suka sama wanginya Karena wanginya tuh menurutku Kesannya tuh kayak bau karet Gitu Kayak bau karet yang Bukan sesuatu yang enak Dicium aja menurut aku Di botolnya tuh seperti ini Oke banget Menurutku dari segi botol Kemasannya Ini untuk ukuran 15 mili Bisa banget Untuk dibawa-bawa kemana-mana Dan cantik banget Dia itu ada Kayak glitter-gliternya gitu Di dalam Jadi Warnanya metallic gitu Kalau misalnya kita semprot itu Nih aku kasih liat ya Nah Tapi karena dia itu Ada Sprinkle-sprinklenya Atau metallic-metallicnya itu Jadi Kalau disemprot itu Dia jadi gak bisa nyebar gitu Jadi kayak agak susah aja gitu Dan ketika keluar tuh Jadi kayak basah banget Kayak gini Tuh Dan wanginya tuh Dari awal penyemprotan tuh Keluar wangi yang kayak Wangi karet gitu Aku gak tau itu wangi dari mana Tapi Menurutku sih tipikal wangi yang Unisex gitu Bisa dibilang unisex Karena bisa banget dipake cowok Ataupun cewek Asalkan emang suka sama wanginya gitu Top notes ini bener-bener Aku ngeganggu banget Dari pertama kali Seperti aku gak suka Tapi nanti di base note Di middle note Sampai ke base note Wanginya mulai soft Dan mulai lumayan Agak bisa dicium Sama hidungku gitu Aku gak tau Kalau misalnya kalian punya Pengalaman juga Nyobain yang kayak gini Please komen aja di bawah Apakah kita sependapat Atau gak ya Aku akan bacain aja Notes-nya disini Di top notes Dia ada Convalaria majalis ozon Terus ada Aldehyde And green leaves Gitu ya Terus di hard notes-nya Dia ada ileng-ileng Ya aku bisa cium sih Ileng-ilengnya disini Tapi Walaupun aku suka wangi ileng-ileng Tapi waktu udah berpadu Sama wangi yang lainnya Aku kurang begitu suka aja Terus di base note-nya Dia ada Cedar Amber Mask Dan sandalwood Kalau diliat dari notes-nya Memang dia lebih ke arah Parfum Buat cowok gitu ya Tapi menurutku ini Lebih ke uniseksi Cewek pun bisa pake ini Gak terlalu maskulin banget gitu Terus ketahanannya 3-4 jaman lah di kulit Tapi top notes-nya Aku bener-bener gak bisa Menderima wanginya Walaupun di middle notes Ke base note tuh Lumayan Enak Karena ada bau Wangi bunga kenangannya Yang mulai Muncul gitu Walaupun Tetep aja dipadu Sama wangi-wangi lainnya Dan itu bikin Ngeganggu sebenernya Tapi balik lagi Itu adalah selera Pibadiku ya Kalau misalnya kalian penasaran Dan pengen nyobain juga Oke-oke aja sih Terus Teksturnya itu Dia lumayan kayak Berminyak gitu Dan agak lama keringnya Karena Sekali sprout itu Dia sprayernya tuh Gak bisa menyebar Dia lebih ke satu titik Karena mungkin di dalamnya tuh Ada partikel-partikel Sprinkle-nya Atau Glitter-glitternya itu Yang membuat dia tuh Jadi kayak susah Buat nyebar gitu Dan itu Menurut aku Aku kurang gitu Suka aja Terus dia juga bikin Ada Ada kayak glitter-glitter Yang nanti bakal nempel Ke kulit gitu Buat kalian yang suka Emang pake Parfum yang bisa Kalian dijadikan Kayak glitter gini ya Menurut aku sih Bisa aja kalian pake Tapi Kalau buat aku sendiri sih Kayak bukan Tipikal aku aja Yang suka pake Yang ada glitter-glitternya Kayak gini Oke Jadi itu tadi Ada 9 buah parfum Yang aku bahas hari ini Yang menurut aku Aromanya tuh Bisa dipake saya Ataupun cowok Dengan harga yang Masih terjangkau banget Di bawah 60 ribu rupiah Semua Mulai dari Bahkan mulai dari 20 ribuan itu Udah ada Ada salah satu Di antara parfum-parfum Tadi yang Pengen kalian Kepoin lebih lanjut Langsung aja Masuk ke videoku Yang lainnya Ada linknya Aku bikin di Description box Oke Nanti aku akan bikin Video part 2 nya Yang harganya Agak sedikit lebih mahal Daripada yang ini Ditunggu aja Video berikutnya Oke Thank you banget Udah nonton videoku Sampai habis Jangan lupa like Subscribe Dan juga komen Di kolom komentar Ataupun share juga Videonya ke social media kamu Kalau kamu belum subscribe Please klik aja Gambar aku di lingkaran yang ini Dan kamu bisa nonton juga Video-video ku lainnya Yang disini Sampai ketemu di video-video ku yang lainnya Jangan lupa follow instagram ku juga Dan bye-bye